Saratec telah menjadi bagian dari dunia industri keramik selama 60 tahun. Mereka telah terlibat dalam pembuatan, distribusi, penjualan, kontrol kualitas, dan pengiriman keramik. Dalam seri ini, kami akan mencoba membongkar rahasia proses pembuatan keramik. Keramik dibuat dari bahan dasar yang mudah didapatkan dari alam, seperti pasir, tanah liat putih, tol, felt, olitik, dan kaolin etic clay, kalsit, dan dolomit. Bahan mentah tersebut diambil dari tambang dan diolah menggunakan peralatan berat. Kemudian, bahan mentah tersebut disimpan di pabrik sebelum dicampur. Bahan mentah tersebut dicampur dalam proporsi tertentu berdasarkan berat. Campuran yang diinginkan dicapai dengan mengatur kecepatan konveyor yang memberi makan konveyor utama. Konveyor tersebut membuang campuran bahan mentah ke dalam tangki penyimpanan. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam serangkaian tangki pencampur dengan air dan butiran keramik untuk membentuk bahan cair yang disebut slurry. Slurry tersebut kemudian ditransfer ke dalam tangki penyimpanan bawah tanah yang besar dan dimasukkan ke dalam atomizer. Atomizer dilengkapi dengan nozzle yang menyemprotkan slurry ke tengah tangki besar yang diberi aliran udara panas. Saat slurry menjadi udara, ia cepat kering untuk membentuk serbuk atomis. Serbuk atomis tersebut dimasukkan ke dalam wadah dan kemudian didistribusikan secara merata ke dalam cetakan. Tekanan besar diterapkan menggunakan tekanan hidrolik untuk membentuk keramik yang solid. Setelah keramik terbentuk, keramik tersebut dikeringkan lebih lanjut untuk menghilangkan kelembaban yang tersisa. Penting untuk menghilangkan kelembaban agar produk tetap stabil selama proses memasak di dalam oven. Hal ini menjamin bahwa produk akan keluar dari oven sebagai bahan homogen solid yang bebas dari kelemahan atau cacat fisik. Keramik disimpan dalam bak penyimpanan sementara di berbagai tahap proses produksi hingga dibutuhkan untuk tahap yang berbeda. Ini juga memberi waktu untuk menyesuaikan dan memperbaiki peralatan. Glazing dan screening memiliki tujuan praktis dan artistik karena memberikan keindahan estetika, daya tahan air, daya tahan, dan sifat higienis pada keramik. Roller screen umumnya digunakan untuk menerapkan lapisan desain dan warna secara bertahap pada keramik yang belum diglaze. Berbagai variasi desain dapat dicapai dengan menambahkan roller screen pada jalur produksi. Banyak percobaan dapat dilakukan untuk memverifikasi kualitas finishing, keakuratan desain, dan definisi warna sebelum formulasi akhir diterima. Lapisan glasir pada keramik dapat memberikan keindahan artistik, daya tahan, tahan air, dan sifat higienis pada produk akhir. Roller screen sering digunakan untuk menerapkan desain dan warna pada biskue keramik, sehingga variasi desain yang lebih besar dapat dicapai dengan menambahkan roller screen pada jalur produksi. Setelah glasir diterapkan, keramik dibakar di dalam kil. Ada beberapa jenis kil yang berbeda, tetapi kil roller hard adalah yang paling efisien. Suhu dalam jenis kil ini dapat mencapai hingga 1190 derajat Celcius. Kil menguatkan glasir dan menghilangkan semua kelembaban residu dalam keramik. Pada titik ini, produk akhirnya sudah hampir selesai. Terima kasih telah menonton!